Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestep Sekali lagi, isu yang hangat dahulu beberapa minggu lepas Akhirnya kini timbul lagi Dan ini ditimbulkan oleh pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Dalam sebuah artikel Berkaitan dengan isu kalima ELLEH Muhyiddin tidak hormati nasihat majlis keraja-raja Jadi berkaitan dengan isu kalima ini Akhirnya Saifuddin Nasution Membuat satu lagi pendedahan yang pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin sendiri Sebagai pengurusi Perikatan Nasional yang juga presiden bersatu Dalam sebuah artikel dari sinarharian.com Isu kalima ELLEH Muhyiddin tidak hormati nasihat majlis raja-raja Nah kalau benar apa yang dinyatakan Saifuddin Nasution ini Adakah Muhyiddin juga bakal mengalami nasib yang sama Seperti Muhammad Sanusi Yang telah menerima pertuduhan berkaitan dengan Memperleke Sultan dan menghina agung yang jelas memang amat serius dan ditolak orang ramai Sedara-sedara Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri Membuat kenyataan Kesal dengan tindakan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Yang masih menyentuh Isu 3R Agama Bangsa Raja Dalam cerama Pilihan Raya di Kapar Kelang Pada Malam Ahad Beliau berkata Kedegilan pemimpin Politik itu berterusan Memainkan isu berkenaan Disifatkan Tidak menghormati nasihat majlis raja-raja Melayu Yang tidak mahu isu kalima ELLEH Tidak lagi dipolitikan Menurutnya Sikap Muhyiddin Yang masih memainkan sentimen keagamaan Biarpun Dinasihati majlis raja-raja Menunjukkan pemimpin itu Sanggup melakukan apa sahaja Untuk meneruskan kelangsungan politik Kabinet telah buat keputusan Kita akan angkat beberapa cadangan Untuk adakan satu arahan Pentadbiran baharu Dikemukakan kepada majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam MKI Dipengerusikan Sultan Selangor MKI kemudian bentangkan Kepada mesyuarat Majlis raja-raja akan datang Sehingga tempoh itu Tidak dibenarkan lagi Mempolitikan isu berkenaan Katanya dalam sidang akbar Di pejabat majlis pimpinan negeri MPN Keadilan Kedah pada Selasa Hadir sama calon PH bagi DUN suka menanti Datuk Zamri Yusof Dalam cerama berkenaan Muhyiddin mendakwa isu kalimah Menggambarkan kerajaan perpaduan kini Diterajui bukan Islam Selain mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Dipengaruhi DAP Susulan kerajaan Tidak meneruskan Rayuan di mahkamah berhubung Kes kalimah ELLEH Saifuddin berkata Kementerian Dalam Negeri KDN Akan mengemukakan cadangan Menambah baik Arahan pentadbiran Susulan arahan Sedia ada Tidak lagi boleh digunakan Asas keputusan makamah tinggi Tempoh hari ialah Kerana adanya percanggahan Antara keputusan jemaah menteri Dan KDN Kabinet ketika itu Tunduk Temahadir Muhammad Selaku Perdana Menteri Mengeluarkan Partial ban Maksudnya penggunaan beberapa perkataan Termasuklah perkataan ELLEH Tertakluk kepada Yang diletakkan Di kulit hadapan Untuk kegunaan Dalam konteks Kegunaan Kristian Dalam konteks Sabah dan Sarawak Menurutnya Keputusan berkenaan Tidak pernah diubah Oleh Muhyiddin Selepas dilantik Sebagai Perdana Menteri Dari segi pelaksanaan Apabila penguatkuasaan Dilakukan Dan rampasan berlaku Menyebabkan pihak Terlibat mencabar di mahkamah Saifuddin turut Mempersoalkan Tindakan Muhyiddin Yang tidak meneruskan Keputusan Kabinet Meneruskan Keputusan Kabinet Sebelum itu Yang memutuskan Ia dibuat secara Penyelesaian luar makamah Nah saudara-saudara Berkaitan dengan Tajuk artikel hari ini Isu kalimat Isu kalimat LLH Muhyiddin Tidak hormati Nasihat Majlis Raja-Raja Adakah ini Akan memberikan Kesan Kepada PN Yang juga Akan bertanding Pada pilihan Raya Negeri Pada 12 Ogos ini Dan apakah yang Bakal berlaku Kepada Muhyiddin Setelah Setelah Saifuddin Membuat Kenyataan ini Saudara-saudara Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang Ke channel Fels Lifestyle Tuan-tuan Ada Satu Isu Yang Sangat Hangat Sangat mengejutkan Ini Mengaitkan Nama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Dan juga Kepimpinan PAS Bagi saya Ini satu isu Yang mengejutkan Terutama kepada Presiden PAS Sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang Seperti yang kita tahu Pilihan Raya Negeri Bakal Diadakan Tidak lama lagi Tetapi Tiba-tiba pula Ada Berita Buruk Yang Menimpa Hadi Awang Dan ini Disahkan sendiri Oleh PAS Melalui sebuah Artikel Ini berkaitan Dengan Status Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Ini berkaitan Penyebaran Sebuah berita Berkaitan Penyebaran Sebuah berita Hadi Awang Dilarang Masuk Arab Saudi Adalah Palsu Kenyataan Dibuat oleh PAS Nah Saudara-saudara Kita juga pernah mendengar Berkaitan perkara ini Dan akhirnya PAS Membuat kenyataan Bahwa Perkara ini Ataupun penyebaran Berita Hadi Awang Dilarang Masuk Arab Adalah Palsu Dalam Artikel ini Daripada Astro Awani Kenyataan Yang tular Mendakwa Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang Dilarang 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 Memasuki Arab Saudi Karena Ideologi Pengganas Adalah Palsu Parti Islam Itu Dalam Kenyataan Yang dikeluarkan Berkata Penyebaran Dakwaan Sedemikian Merupakan Bukti Terdapat Pihak yang Ketandusan Idea Untuk bersaing Secara Demokratik Matang Dan Bermaruah Dalam Pilihan Raya Negeri PRN Dewan Undangan Negeri DUN Kali ini Faktanya Adalah Kenyataan Rasmi Arab Saudi Menggunakan Tahun Hijrah Bukan Masihi Dan Abdul Hadi Bukan Lagi Naib Presiden Kesatuan Ulama Sedunia Ayuh Bersama Perikatan Nasional Kita Lenyapkan Budaya Politik Yang Rendah Akal Budi Seperti Ini Dan Kita Bina Negara Yang Bersih Dan Stabil Kata Pas Dalam Kenyataan Itu Pada Selasa Terdahulu Tular Di media Sosial Sejak Isni Satu Kenyataan Kononnya Abdul Hadi Dilarang Memasuki Arab Saudi Kerana Mempunyai Ideologi Pengganas Nah Saudara-saudara Kita Bersyukur Sebab Perkaraan Ini Sudah Disahkan Oleh Pas Bahwa Penyebaran Berita Hadi Awang Dilarang Masuk Pas Dilarang Masuk Arab Saudi Adalah Palsu Kita Bersyukur Sebab Disahkan Oleh Pas Bahwa Berita Ini Tidak Benar Nah Kalau Berita Ini Benar Sudah Pasti Menjadi Satu Menjadi Satu Impak Yang Buruk Kepada Penduduk Ataupun Netizen Rakyat Seluruh Rakyat Rakyat Adakah Rakyat Malaysia Mahu Salah Satu Pemimpin Yang Dihormati Di Malaysia Tiba-tibalah Pula Dikaitkan Dengan Ideologi Sebagai Pengganas Nah Itu Kita Tidak Suka Tapi Kita Bersyukur Hari ini Pas Mengesahkan Penyebaran Berita Hadi Awang Dilarang Masuk Arab Saudi Adalah Palsu Saudara-saudara Bagi saya Ini Satu Kejutan Baru Lagi Di Enam Negeri Yang Bakal Diadakan Pada 12 Tidak Lama Lagi Jadi Saudara-saudara Menurut Anda Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Juga Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Anda Juga Boleh Share Video Ini Dan Tekan Butang Subscribe